Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya disini guru Sundari Pada video kali ini kita akan belajar Pelajaran kelas 4, tema 1 Sub tema 1, pembelajaran 4 Tentang gegasan pokok, gegasan pendukung dan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman Ada pun tujuan pembelajaran untuk pembelajaran 4 ini Pertama adalah menuliskan gegasan pokok dan gegasan pendukung dari setiap paragraf Yang kedua, menyusung gegasan pokok dan gegasan pendukung dari teks yang dibaca Yang ketiga, menjelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman Dan yang keempat, menemukan contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman Materi pelajaran 4 ini dapat dilihat di halaman 46-57 buku Siswa Nah, di dalam buku Siswa ini terdapat bacaan tentang tari kipas Ini adalah tarian yang berasal dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Silahkan dibaca, ada 3 paragraf Bacaan tari kipas ini Dan silahkan kalian kembali mengingat tentang gegasan pokok dan gegasan pendukung pada pembelajaran 1, pembelajaran 2 tema ini Kalian akan mendapati kembali dan mengingat kembali penjelasan tentang gegasan pokok dan gegasan pendukung Nah, tugas kalian yang pertama adalah menemukan gegasan pokok dan gegasan pendukung dari 3 paragraf itu Caranya seperti pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya Ada 3 paragraf, silahkan kalian menjawab gegasan pokok dan gegasan pendukung dari bacaan tari kipas tersebut di atas Selanjutnya, kita akan berbicara tentang persatuan dalam keberagaman Kita perhatikan gambar ini ada sebuah sapu lidi Sapu lidi ini terdiri dari banyak lidi-lidi kecil yang disatukan Kita bisa bayangkan kalau hanya satu batang lidi lalu kita pakai menyapu tentu tidak akan bisa membersihkan sampah Tapi kalau dia bersatu, dijadikan banyak lalu diikat, lagi pakai untuk menyapu tentu akan lebih bagus Dan sangat bagus untuk digunakan dalam menyapu Pada umumnya, sapu lidi itu digunakan untuk menyapu Bisakah sebatal sapu lidi digunakan untuk menyapu? Tentu tidak Lidi dapat digunakan menyapu jika terdiri dari berbagai atau ratusan lidi-lidi yang disatukan Jadi seperti itu juga dalam kehidupan sehari-hari kita Kalau kita hanya mau hidup sendiri tentu tidak bisa Kita harus berkelompok, saling bahu-membahu, saling membantu antara satu dengan yang lainnya Nah sekarang mari kita lihat di sekitar kita Temukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Yang contoh yang menunjukkan persatuan dan kesatuan apa Misalnya bergoton royong membersihkan lingkungan kompleks Yang tidak menunjukkan persatuan misalnya tidak mau bergoton royong Tidak mau saling membantu dan seterusnya Silahkan kalian cari empat sikap yang menunjukkan persatuan dan empat sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan Nah lalu yang terakhir silahkan diisi pertanyaan ini Apa yang terjadi jika tidak memiliki persatuan dan kesatuan Apa yang terjadi jika tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan Ya jika memiliki ya dan jika tidak memiliki Demikian video ini Terima kasih telah menonton Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan di share Dibagikan jika bermanfaat Jangan lupa untuk like dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh